Hacker meraja lela, data negara habis diretas, keamanan cyber Indonesia gawat? Lagi-lagi, data negara Indonesia dibobol sama hacker. Pusat data nasional atau PDN kena serangan hacker pada tanggal 20 Juni 2024 kemarin. Gak tanggung-tanggung lho, si hacker ini minta tebusan gila-gilaan banget, sampai 131 miliar rupiah ke pemerintah, khususnya Kominfo yang punya pusat data itu. Gimana kabar cyber security Indonesia? Kayaknya makin lama makin banyak aja ya yang berhasil nembus pertahanan digital negara ini. Padahal harusnya tempat kayak PDN tuh paling aman karena isinya data-data penting negara. Tapi faktanya mereka masih bisa dibobol juga. Kalau gini terus, pemerintah harus gerak cepat nih. Soalnya kalau data sensitif sampai jatuh ke tangan yang salah bisa bahaya banget. Sebagai warga negara Indonesia juga jadi khawatir kan, gimana keamanan data pribadi masyarakat? Kalau yang besar aja bisa dibobol, gimana sama yang kecil? Jadi buat kalian yang sering online dan suka nyimpen data di internet, jangan lupa buat selalu update keamanan perangkat kalian. Dan juga hati-hati banget sama email ataupun link yang mencurigakan. Jangan asal klik, karena kalian gak pernah tahu kapan kalian jadi target hacker. Nah, buat pemerintah, ini jadi PR besar sih. Harus lebih serius lagi dalam urusan cyber security. Semoga kedepannya bisa lebih tangguh dan gak gampang dibobol lagi. Kita semua pastinya berharap kejadian kayak gini gak terulang lagi ya. Yuk kita dukung bareng-bareng biar Indonesia bisa lebih aman di dunia maya. Nah, kalau menurut kalian gimana kasih pendapatnya?